karena masih dalam kovid ya jadi kita harus pakai gel ya oke aurora happy say hi selamat pagi kali ini brocan dan tecla berada di daerah pegunungan Trentino Alto Adige dimana kita berada di sebuah lokasi yang sangat wow ya tecla ya it's amazing amazing place dan mau tahu apa namanya ya namanya adalah Danau Molveno Danau Molveno sendiri sejarahnya terbentuk 4000 tahun yang lalu jadi tunggu apa lagi mari sama-sama kita keliling dan melihat bagusnya Danau Molveno selamat menikmati 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 Kita masuk ke Galeria di Vittorio Emanuele. Di dalam Galeria Vittorio Emanuele, ada ritual yang harus kita lakukan, yaitu, mari kita lihat sama-sama ya. Yo, bro! Sekarang kita sudah berada di depan Stadion San Siro. Kebetulan sudah mulai, jadi kita telat datangnya. Sama-sama aja kita lihat ke dalamnya ya. Sudah selesai pertandingannya, dan akhirnya skornya satu sama. Ternyata Milan Perus Verumah berakhir dengan satu-satu yang diciptakan oleh Pony dan Jalan Oliu. Orang kita dibutinnya Shomai ya, orang sebelumnya Rabia Oli. Enak banget, kita cek tau berapa harganya dan seberapa enaknya ikuti Sayan Oliu. Terima kasih. Ini mereka yang terbaik dari China. Ini tidak terbaik dari Biafara naik. Ini tidak terbaik dari Paulus. Saya sampai selesai selesai. Hai teman-teman, sekarang kita berada di depan Panserotti, the best street food in Milan, jadi tempat berada di belakang Duomo, namanya Mini Panserotti, enak banget. Antri dulu! Bela gimana enak ya? Murah, 2 euro 60, bisa kenyang. Cheese! Ciao! Stay tuned! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax